Jadi penyangga ibu kota, menyiapkan buah-buahannya, menyiapkan tanaman dan sebagainya, itu hal yang kecil. Tapi yang lebih besar adalah pulau buahan ini. Kalau itu terwujud dengan baik, saya yakin dan percaya solusi barat ini punya potensi yang masa depannya begitu baik. Karena dimanapun tidak ada luas. Kita mau ke Mamuju paling 50 hektare. Kita mau ke Palu paling 100 hektare. Tidak ada orang yang bisa menyiapkan lahan seluas ini, berhasil sedikit kami, 1000 hektare bahkan bisa berkembang sampai 23 hektare. Itulah yang direspon Presiden. Ternyata, saya bilang jarak dari Kalimantan, garis lurus, ibu kota negara ke daerah saya cuma 215 km. Kalau ditempuh kapal cepat, paling 5-6 jam ke sana. Sehingga sangat direspon sekali Bapak Presiden, Isra Ganesco, sasis studi kita nanti ke Presiden, akan ditindaklanjuti. Kita berharap kepada seluruh warga masyarakat pasang kantu berdoa. Kalau ini cita-cita, angan-angan kita terwujud, maka yakin dan percaya pasang kantu ini adalah menjadi ibu kota penyangga yang betul-betul.